Intro Cara pembuatan kosen Kosen kayu apakah benar sudah kuno? Apakah sudah jadul? Apakah masih ngetrend sampai sekarang? Yuk kita tonton videonya Assalamualaikum Ketemu lagi di channel saya Ryo YCS Oke yuk sahabat Di video kali ini saya akan menunjukkan Pembuatan kosen Nah yang pertama Setelah kita potong kayunya Dan ini adalah namanya Plusut ya sobat Nah fungsinya untuk Mengepaskan Pahat yang kita pakai Untuk pembebukan Dan pembuatan purus Nah Oke setelah kita plusut Ya Ini hasilnya Nah Kita membuat purus ya sobat Walaupun Zaman modern seperti saat ini Tapi ternyata masih banyak yang suka Memakai kayu ya sobat Untuk bahan kosen dan lain-lain Jadi sampai kapanpun tidak akan ketinggalan Dan tidak akan kuno ya sobat ya Dimanapun anda berada Di pelosok dimanapun Pasti masih banyak yang menggunakan Kosen kayu Dan lain-lain Nah setelah purusnya sudah jadi Seperti ini sobat Bisa anda lihat Nah Kemudian kita akan memprostek Ya Nah seperti ini kita balik Pahatnya Nah Kemudian ketuk Dengan keras Oke seperti ini Nah ini hasilnya Setelah kita purus tak Sangat mudah dan gampang sekali Untuk para pemula Ya Mudah-mudahan Tidak akan bingung Untuk para pemula Bagaimana caranya Membuat kosen Dari kayu ya Nah Setelah kita buat sekonangan seperti ini Tadi yang sudah saya siapkan Sudah saya bubuk Kemudian kita Terakhir Untuk kosenya ya sobat Oke sangat gampang sekali ya Setelah kita bubuk Sama Untuk pemprostekan Seperti Yang tadi Tinggal kita Rakit Kosen Nah ini untuk kosen jendela Double ya sobat Jadi Dua jendela Ya Jadi ada tiang Tiga Pinggir Tengah Dan pinggir Oke sobat Yang baru saja gabung Di video Channel seri WCS Silahkan untuk subscribe Like dan share Yang belum tentunya Terima kasih Nah setelah kita rakit Setelah kita rakit ya sobat Setelah pas semua Untuk protekan Sudah rapat semua Kita persiapkan Untuk pakunya ya sobat Nah ini Saya memakai paku ukuran 10 cm Jadi Nggak usah pakai Yang panjang lagi Karena nanti bisa pecah Kalau dipaku Kita paku Kanan dan kiri Di dua-dua ya sobat Biar kenceng Nah setelah Setelah selesai Kita paku semua Dan ini hasilnya Sama ya sobat Antara Atas dan bawah Kita pakai paku semua Nah ini hasilnya Sudah jadi Tinggal kita Pembuatan Gimbal Nah Kita membuat gimbal Yang tadi Sisa kayunya Nah ini juga Ada fungsinya ya sobat Jadi nanti Gimbal ini Nanti kecepat Sama Adukan Bisa nganceng Dan bisa Kenceng Nah Jadi tidak mudah lari Seperti ini Cara membuatnya Kita pahat Tinggit Dan ujungnya Kita Agak Menceng ya sobat Oke semua Sudut ya Empat Dan bulat balik Anan dan kiri Nah kita buat gimbal Seperti ini Nah kalau jadi Di tempat saya Namanya gimbal Gimbal gitu ya Oke yang satunya Oke Nah ini Dari kayu bengkira ya sobat Nah kemudian kita Haluskan dengan amplas Kita pakai mesin gerinda aja Biar simpel dan cepat Oke kita lakukan Pengamplasan dengan rata Semua bagian-bagian Yang kelihatan ya sobat Oke sobat Untuk para pemula Dimanapun Anda berada Mudah-mudahan Dengan video Durasi yang pendek Ini Bisa bermanfaat Bagi kalian semua Dan untuk saran dan kritiknya Saya tunggu sobat Silahkan Oke saya Saya Rijcs Pamit undur diri Mudah-mudahan bermanfaat Sekian terima kasih Wassalamualaikum Sampai jumpa di Video berikutnya Terima kasih